Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Lisa di TikTok tips dan informasi kesehatan RSA UGM Hari ini saya bersama dengan dokter Rindi, dokter umum dari RSA UGM Halo dokter, mungkin bisa disampa dulu Halo semuanya Ya dokter ini adalah dokter umum di RSA UGM, di IGD ya dok? Dominan IGD ya, tapi jaga bangsal juga Oke, dominan IGD dan jaga bangsal juga gitu ya Dokter apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Aduh, ini tegang ya dok Dokter, kalau sekarang ini yang masih banyak diperbincangkan orang adalah hujan nih dokter Masih yang ditunggu-tunggu ini dokter aslinya Jogja? Asli Jogja Di tempat dokter, udah hujan belum dok? Beberapa kali udah, tapi cuma bentar Oh iya, kalau selama saya di Jogja ini karena saya kosnya di daerah keronggahan, kebetulan waktu saya pertama kali pindah itu sering banget hujan dok Nah ternyata di bulan yang sama ini hujannya masih di nanti-nanti, di keronggahan itu bener-bener yang hujannya baru dua kali deh kayaknya dan itu cuma lima menit gitu Nah, ngomongin soal hujan nih dokter, kan kalau hujan biasanya kalau bapak ibu yang sudah punya putra-putri apalagi putra-putrinya usia bermain dokter Itu kalau misalnya lihat hujan pasti pengen banget main hujan-hujanan gitu, yang penting main air gitu Nah, putra-putri dokter gimana dok? Kebetulan belum punya Oh Tapi ya beberapa pun akan ada di rumah Tapi emang rata-rata kalau putra-putri atau anak-anak yang usia mungkin di bawah lima tahun gitu ya dok? Masih suka main air gitu ya dok? Umumnya sih kalau anak-anak memang suka air ya, maksudnya suka main air terutama pas mandi juga kan biasanya lama Oh iya, betul Kayak kita cocok ya dok? Kalau udah ke kamar mandi itu rasanya aduh pengen lama-lama gitu Nah, ngomongin kalau misalnya anak dan hujan atau main air gitu, sebenarnya ada pengaruh ke kesehatannya gitu nggak sih dok? Antara anak yang suka main hujan gitu Apakah ada efeknya anak sering main hujan nanti kesehatannya gimana? Atau sering masuk angin mungkin yang sering ditanyakan gitu Kalau dibandingkan dengan anak yang sering main hujan sama yang enggak, sebenarnya nggak terlalu signifikan bedanya sih Malah yang, apa namanya, anak yang dibiasakan atau tidak dilarang main hujan itu biasanya perkembangannya malah lebih bagus gitu Oh gitu, jadi yang nggak main hujan lebih bagus itu ya dok? Beberapa aspek iya, cuma nggak terlalu signifikan juga antara yang dilarang untuk main hujan ataupun diperbolehkan gitu Kalau untuk aspek kesehatan fisiknya, pengaruhnya apa dok untuk anak yang suka main hujan gitu? Kalau buat anak-anak yang oleh orang tuanya diperbolehkan bermain hujan gitu ya Sebenarnya pengaruhnya banyak sih untuk ke fisiknya misalnya Kalau misalnya paling kelihatan di bagian motoriknya gitu ya Kalau di medis kan ada yang namanya motorik halus sama yang motorik kasar gitu Kalau motorik halus saat anak bermain hujan misalnya kayak anak menyentuh air gitu Atau mungkin, apa namanya, menuang, mewadahi air kemudian menuang dari tempat satu ke tempat lainnya Atau mungkin mengambil benda-benda yang mengapung di air, itu termasuk motorik halus Dan itu kan bisa terlatih saat anak misalnya diperbolehkan bermain hujan gitu Sedangkan kalau motorik kasar, contohnya misal anak menginjakkan kakinya atau menyipratkan kakinya ke tanah gitu Sehingga air hujannya menyiprat ke mana-mana gitu Atau mungkin lari-larian pas di bawah air hujan Atau mungkin bermain sama teman-temannya juga, itu termasuk motorik kasar Dan itu bisa terlatih saat anak bermain hujan gitu Walaupun saat tidak bermain hujan juga bisa terlatih Cuma kan ada sensasi yang berbeda saat anak bermain di bawah air hujan sama yang misalnya di rumah atau di dalam rumah Tanpa disadari itu ternyata maksudnya ada pengaruhnya gitu ya dong Kalau orang awam ataupun saya sendiri taunya kalau anak main hujan yaudah main aja gitu Ternyata sampai yang misalnya dia nadah air hujannya itu ada pengaruh lainnya juga Oh ternyata motoriknya jalan gitu ya dong Ternyata kalau dari dunia medis kayak gitu diperhatikan banget gitu Nah kalau untuk bermain hujan sendiri untuk anak itu efek di kesehatan mentalnya seperti apa dok? Kalau ke kesehatan mental yang pertama mungkin ada apa bisa terjadi bonding misalnya sama orang tua ataupun sama teman-temannya Misal ketika anak itu bermain hujannya tidak ada teman-teman sebayanya kan otomatis yang ngawasi orang tua gitu ya misalnya Misalnya dari ayahnya atau ibunya ngawasi sambil ngajak main juga gitu Misalnya di halaman rumahnya atau mungkin di belakang rumah gitu misalnya ada kebun gitu Itu kan jadinya anak bisa diajari sama orang tuanya misalnya ini apa ini kok bisa kayak gini kenapa Jadi orang tua bisa sekalian menjelaskan ke anaknya gitu Jadinya kan ada ada momen bonding khusus saat bermain hujan sama orang tuanya Atau mungkin ketika anak punya teman sebaya berarti kan otomatis sosialisasinya bagus tuh sama anak sebayanya Karena kan beberapa anak kalau tidak terbiasa bermain sama teman-temannya itu kan ada beberapa anak yang malah takut ketemu orang Ataupun takut main sama anak-anak lainnya ataupun bahkan sampai takut hujan Oh gitu sampai ada ketakutan gitu ya dok Karena orang tua tidak membiasakan atau diperbolehkan main hujan gitu sama apa Otomatis kan kalau misalnya tadi kan ngomongin motorik gitu ya Ketika anak motoriknya sudah terasa itu kan anak juga bisa membedakan permukaan yang halus atau yang kasar ketika terkena hujan Itu kan otomatis keistimbangannya terjaga disitu atau terlatih disitu gitu Otomatis di kognisinya atau logikanya anak jadi berkembang juga Jadi untuk perkembangan selanjutnya terkait kognitifnya juga bisa lebih bagus gitu Jadi anak bisa mempertimbangkan oh ketika misalnya lantai terkena hujan berarti harus lebih hati-hati gitu Atau mungkin ketika tanah terkena hujan itu kan biasanya kadang ada beberapa yang lebih lembek gitu kan Jadi anak itu terasah logikanya ketika dihadapkan pada kondisi-kondisi yang berbeda Ya termasuk saat bermain hujan itu kan indranya kena semua ya Dalam artian mata bisa melihat membedakan antara hujan yang gerimis atau mungkin hujan yang deras Atau mungkin hujan tambah petir atau angin gitu Terus dari indra penciuman kan juga anak juga bisa tahu ketika kondisinya panas banget Terus tiba-tiba hujan kan kita sering kecium bau genteng basah atau tanah basah Kalau kita ngomongnya bau tanah Itu kan beda sensasinya Terus dari pendengaran juga kan terasah juga ya tadi sih hampir sama kayak yang mata Jadi bisa membedakan mana yang bunyi gerimis biasa, bunyi hujan yang deras yang kena benda tertentu Atau sampai bunyi yang ada petir atau anginnya gitu Kalau indra pengecapan sebenarnya bisa juga Cuma nggak terlalu berbeda sebenarnya kan antara air biasa sama air hujan Sama sensasi kena di kulit itu kan juga beda Jadi itu juga bisa terlatih dari situ Sehingga anak kedepannya bisa membedakan tuh sensasi-sensasi tadi yang sudah dirasakan sebelumnya Jadi lebih terlatih lagi Terus jadi tidak penakut gitu kan Salah satunya karena jarang terkena atau jarang terpapar oleh kondisi yang berbeda gitu kan Jadi anak lebih mandiri juga, lebih berani juga, sosialisasinya lebih bagus juga gitu Oke, nah kalau misalnya ada orang tua yang sudah mengizinkan anaknya Oh nggak apa-apa deh sekali-sekali main hujan-hujanan gitu atau main air Sebaiknya orang tua ini bersiapnya seperti apa sih dokter langkah-langkah untuk tetap menjaga keamanan anaknya Kebaik aspek keselamatan, kesehatan, kan tidak memungkiri kenapa keselamatan Karena kalau hujan gitu sering licin takutnya nanti anaknya jatuh atau seperti apa gitu dok Mungkin langkah-langkah untuk keamanan anaknya sendiri dari orang tua itu seperti apa? Oh kalau misalnya diperbolehkan atau memperbolehkan yang jelas dipastikan dulu anaknya sehat Jadi walaupun anaknya pengen main hujan tapi kondisinya demam ya jangan juga, kan kasihan anaknya juga Makin demam nanti Jadi dipastikan dulu anaknya fit, terus kondisi hujannya juga bukan hujan yang mengancam gitu ya Dalam hatian bukan yang deres banget, bukan yang tadi misalnya campur angin gitu Terus beberapa orang tua itu ada sugestia atau ada mungkin dari orang-orang dulu juga ya Jadi kalau misalnya mau main hujan jangan hujan pertama Oh gitu Karena kan kalau hujan pertama sebelumnya kan panas banget tuh misalnya Di atap misalnya atau di benda-benda yang terkena hujan itu kan otomatis hujan pertama itu menyapu debu yang di atasnya Oh gitu Nah ketika anak bermain hujan itu kan ketika itu hujan pertama yang ditakutkan kotoran-kotoran itu malah terkena ke anak gitu Jadi biasanya kalau orang dulu tuh bilang jangan hujan pertama ditunggu hujan berikutnya atau berapa menit setelah itu Harapannya mengurangi resiko kotoran yang mungkin tersapu pada saat hujan pertama tadi Terus apa namanya di itu juga di durasi jadi jangan terlalu lama juga anak bermain hujan Kalau apa namanya disebut cukup biasanya 30 menitan itu sebenarnya udah cukup Jadi kalau kita kelamaan tangan atau kulit terkena air itu kan keriput juga Jadi barier kulitnya kan juga nanti lama-lama berkurang atau terganggu gitu Jadi biasanya 30 menit itu cukup kemudian setelah anak selesai bermain hujan itu segera ganti atau segera dimandikan dengan air hangat Itu tujuannya buat menetralkan suhunya dia jadi yang tadi misalnya anaknya merasa kedinginan karena bermain hujan dihangatkan kembali dengan misalnya mandi dengan air hangat Terus tadi misalnya kita kan nggak tahu ya anak tuh mainnya apa aja kalau di hujan maksudnya kita kan nggak tahu yang dia pegang tadi apa aja atau mungkin tanahnya kena apa aja itu kan nggak tahu Jadi bisa pas mandi itu mandinya dengan sabun antiseptik Terus yang jelas ya habis itu diganti dengan baju yang kering Kemudian kalau anak setelah main hujan kan biasanya capek karena energinya dia lepas semua tuh saat hujan Karena suking senangnya ya Iya gitu Jadi setelah itu bisa dikasih makanan-makanan yang hangat Tujuannya ya sama sebenarnya buat menetralkan suhunya dia lagi kembali ke suhu hangat lagi tidak kedinginan gitu Setelah itu biasanya kalau udah mandi sudah bersih sudah makan kan tinggal tidur Karena dia udah kecapean Sudah bersih tinggal tidur lagi Terus saat tidur pun bisa jadi kembali lagi ke bonding ke orang tua Jadi misalnya tadi main apa aja dijelaskan mainnya apa aja Terus kalau misalnya anak masih ada pertanyaan terkait misalnya aktivitasnya tadi bisa ditanyakan saat itu juga Atau mungkin sekalian didongengkan dengan dongeng yang berhubungan sama peristiwa hujan Atau mungkin proses hujan itu sebenarnya apa tapi dijelaskan dengan bahasa anak-anak Itu kan gak bisa Nah ini dok yang menarik tadi ada apa Kalau misalnya mau main hujan jangan hujan pertama itu juga saya baru tahu dok Ternyata kalau secara logikanya karena tadi semua permukaan barang-barang atau benda-benda yang ada sebelum kena hujan itu kan kering ya dok Terus berdebu jadi kesapu air hujan yang pertama takutnya nanti debu-debu atau kotoran yang itu nempel di kita Kalau saya mikirnya hujan pertama itu kan bikin tanah tanya tuh jadi seger gitu loh dok Karena sebelumnya kan kering gersang terus kena air hujan tuh udah seger gitu terus kan pengennya keluar gitu Oke itu juga info terbaru tuh mungkin ada sahabat saya juga yang belum tahu dok Kalau misalnya mau main hujan jangan main hujan yang pertama Walaupun secara medis buktinya tuh belum terlalu jelas Tapi kalau secara logika mungkin alasannya seperti itu Oke Nah kalau untuk dari resiko kesehatan nih dok misalnya anak terlalu sering main hujan gitu gimana dok dari pandangan medisnya Mungkin bukan terlalu sering ya tapi lebih ke misalnya anak itu bermain hujannya tempatnya seperti apa gitu Oke misal dia bermain di kubangan atau misalnya anda lakukan yang biasanya buat tempat sampah kan jelas itu kotor ya kalau misalnya kena air gitu Atau mungkin safety nya kurang dalam artian misal dia rumahnya di pinggir jalan dia bermain hujannya di pinggir jalan juga kan resiko juga kan terkena atau tersinggol mungkin kendaraan yang lewat gitu Terus mungkin dari faktor lingkungan jadi misal kalau mungkin di Jogja jarang tapi kan misalnya kalau di Jakarta itu kan sering banjir misalnya Kalau banjir itu kan permukaan atau kita kan enggak tahu tanah atau misalnya permukaan itu terkena apa aja atau ada penyakit apa aja yang sebenarnya nempel di situ Kemudian karena kena air jadi mengambang atau berkumpul di situ Jadi ada penyakit yang paling sering biasanya kalau di musim hujam itu tivoid sama Leptospira itu kan air kencing hewan biasanya Dan itu sebenarnya pada permukaan-permukaan tertentu kan tapi kan kita kalau misalnya tidak tahu atau mungkin sebenarnya tahu tapi membolehkan anak ya mungkin akan ada resiko ke situ juga Terus sama masih tentang tempat misalnya kalau apa saluran air kemudian ada kotoran di situ yang menumpuk gitu ya jadi saluran airnya tidak lancar Terus airnya menggenang yang harusnya tidak hujan itu kelihatan kalau itu ada misalnya ada lubang atas saluran air kemudian tertutup air kan otomatis tidak kelihatan Yang ditakutkan kan beberapa kejadian sudah ada ya jadi anak bermain atau mungkin hanya berjalan aja tidak sengaja nyemplung dan tidak ketahuan dimana karena habis itu ikut arus air gitu kan Itu sebenarnya bahayanya seperti itu kalau yang bahaya mungkin paling dekat yang tidak pengaruh ke tempat mungkin berupa hipotermia Jadi karena tadi ya dingin dan mungkin terlalu lama terpapar sama air atau mungkin hujan plus angin jadi lama-lama menggigil terus ada resiko kedinginan itu tadi atau hipotermia Nah dokter mungkin ada pertanyaan kalau misalnya hari ini sudah main hujan besok hujan lagi boleh main lagi nggak dok Sebenarnya nggak ada masalah sih asalkan tadi itu bukan syarat-syaratnya juga sih tapi anaknya terpantau dengan baik gitu Soalnya kan kalau anak kecil kalau misalnya hari ini dibolehin terus ngerasa senang ngerasa ih kok enak ya kok asik ya pasti besoknya minta lagi Iya dengan kondisi yang sama hujan mama hujan lagi nih mau main lagi gitu biasanya kayak gitu ya dok jadi mungkin setiap kali hujan main minta main minta main gitu Berarti bukan yang 100% dilarang tapi harus tetap terpantau gitu ya dok Atau mungkin kalau misalnya apa namanya orang tuanya bukan tidak membolehkan ya tapi lebih ke kan kemarin udah menolak dengan halus misalnya bilang Kemarin kan udah kemudian baju yang kemarin belum kering misalnya kayak gitu Jadi bisa tuh itu sekaligus melatih itu juga sih apa tanggung jawabnya anak sama kedisiplinannya Jadi misal itu bajumu aja masih gantung belum kering coba sekarang dilihat dulu udah kering apa belum Kalau belum dan nanti main hujan lagi kan otomatis bajunya yang ya yang kedua kan basah lagi Terus besok mau pakai apa mungkin cara halus senolaknya kayak gitu Oke jadi bukan 100% melarang tapi berusaha membatasi dan ini memberi pengertian ya dok Karena tanpa disadari sebenarnya anak yang kita ajak obrol tuh ngerti ya dok kalau misalnya kita ajak obrolnya pelan-pelan Berusaha untuk saling memahami gitu kita masuk ke dunia anak Anak juga oh mama tuh ngomong ini gitu maksudnya Makanya perlu apa perlu dijelaskan dengan bahasa anak yang masuk di akalnya dia Jadi kita nggak mungkin bilang enggak ah mama lagi males kan nggak mungkin juga Kan pasti anaknya nggak terima tuh loh kenapa kan yang males mama bukan aku kan aku nyapin Jadi mungkin dijelaskan aja dengan bahasa yang anaknya bisa ngerti gitu sih Oke jadi gitu sahabat sehat bermain hujan itu bukan yang 100% harus nggak boleh harus dilarang Tapi kalau untuk misalnya sebagai pengalaman satu atau dua kali mungkin bisa ya dok dan tetap dilakukannya dalam pengawasan orang tua Nah kalau misalnya terjadi ada demam ataupun ternyata ada penyakit yang lain yang mungkin dirasa perlu ke dokter Bisa langsung aja ke RSA UGM datang di poli anak ada di parikasi 2 Untuk pendaftarannya bisa melalui RSA UGM online atau langsung datang ke bagian pendaftaran Kalau misalnya membutuhkan pertolongan ataupun kegawatan darurat bisa langsung ke IGDRSA ya dok Iya IGDRSA 24 jam dan jika butuh penjemputan dengan ambulan RSA bisa langsung dijemput Nanti nomornya ada di bawah ini untuk yang bisa dihubungi Eh gitu ada nggak nanti Nanti kita udah ngomong di bawah ini nggak ditambahin ya dok Oke dokter mungkin ada pesan yang mau disampaikan lagi untuk sahabat sehat terkait tips Kalau misalnya anak mau bermain hujan gitu dok Kalau tipsnya selain yang tadi itu ya itu sih pertimbangkan aja kebutuhan anak Jadi kalau misalnya mungkin ada pertimbangan khusus ke anak yang tidak membelihkan dia main hujan Mungkin terkait penyakit-penyakit tertentu ya monggo tapi sebisanya mungkin anak itu diberi pengalaman Mungkin ya tadi satu atau dua kali untuk bermain hujan semau dia untuk pengalaman dia supaya ya tidak merengk-rengk lagi Atau mungkin bisa memberi pengalaman khusus ke dia untuk kedepannya lebih jadi berani atau sosialasi sama teman-temannya lagi Oke terima kasih dokter ini kita sudah berbincang pada hari ini Sahabat sehat nantikan di tiktok selanjutnya Dadah